Dalam waktu dekat akan merilis sebuah serial animasi terbaru yang terinspirasi dari putra keduanya, Rayanza Malik Ahmad, berjudul, Petualangan Cipung atau Monstars. Dalam serial tersebut, Rayanza atau yang akrab dipanggil Cipung ini menjadi sosok pahlawan bagi penonton anak-anak. Ini Cipung atau Monstars jadi ini karakternya ada si Dimi, si Ilmi, dan Kimi sama si Sami. Jadi tuh nanti mereka bersahabat dengan Cipung, kata Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Oktober 2023. Jadi kita mencari produk-produk atau karakter-karakter yang mendapatkan sosok hero lagi buat anak-anak sekarang, sambungnya. Ada pun alasan suami Nagita Slavina membuatkan animasi dengan karakter utama Rayanza karena ia melihat banyak orang menyukai anak keduanya itu. Sebelumnya juga, putra pertama Raffi Ahmad, Rafathar Malik Ahmad juga pernah dijadikan animasi. Karena si Cipung nih Alhamdulillah lagi banyak fansnya, dia dijadikan animasi. Kemarin si AA, AA Rafathar udah kan di TV terus udah tayang juga di Alhamdulillah di Indikids juga jadi tontonan salah satu yang favorit juga untuk anak-anak, tutur Raffi Ahmad. Nah sekarang si Cipungnya, nah tapi di sini si Cipungnya hadir dengan tontonan yang berbeda. Kalau anaknya sekarang si Cipung kan masih susahlah diaturnya jadi di animasi aja yege kita keluarkan bersama si Monstars. Sambungnya, konten hiburan digital dengan format animasi anak ini memiliki karakter utama Cipung dan para Monstars yang memperkenalkan warna, bentuk, kebiasaan baik, serta aktivitas sehat yang dikemas melalui nyanyian edukatif untuk anak-anak. Beberapa daftar aktivitas sehat pada animasi ini antara lain bangun pagi, makanan sehat, mainanku, rumah kesayangan, dan masih banyak lagi, sebagaimana yang kita ketahui. Rayanza Malik Ahmad Putra Bung Surafi Ahmad dan Nagita Slavina, akhirnya sudah pulang ke rumah usai sempat dirawat di rumah sakit. Seperti diketahui, Rayanza atau akrab di sapa Cipung itu harus dilarikan ke rumah sakit lantaran ia mengalami demam tinggi hingga 40 derajat. Rafi Ahmad pun akhirnya mengungkapkan kondisi terkini adik Rafathar itu usai pulang ke rumah. Rafi Ahmad menyebut Putra Bung Sunya telah pulih. Seperti diberitakan sebelumnya, Cipung sempat didiagnosa mengalami radang paru-paru yang diakibatkan oleh bakteri atau virus. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Cipung terinfeksi virus adenovirus. Dicek Rondion ternyata ada radang di parunya. Jadi kemungkinannya, bakteri atau virus, akhirnya dikasih antibiotik, ucap Nagita Slavina dikutip dari TikTok. It Cipung. Terus tadi keluar hasilnya ternyata ada virusnya Yasusya. Apa namanya? Adenovirus. Siapakah dia? Rempong pakai ada virus-virus segala, ujar Nagita Slavina. Tentu saja sebagai seorang ibu, Nagita Slavina sangat panik melihat sang buah hati terbaring lemas di ranjang rumah sakit. Namun, wanita yang akrab di sapa gigi itu tetap menghibur Cipung agar selalu semangat hingga bisa segera pulih. Ini tangan kuat, keren gak? Tanya Nagita Slavina ke Cipung. Keren, sahut Cipung meski wajahnya terlihat sayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!